Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kiranya itulah yang mengelihara hati dan pikiran saudara-saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Jemaat Tuhan, korba untuk kita semua Pada minggu ini diambil dari Masmur 1 Mari kita baca berbalas-balasan bagian yang ketepi kami yang baca Bagian yang masuk ke dalam jemaat yang membaca Berbahagialah orang Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Dan yang tidak lain daunnya Bukan demikian orang pasir Sebab itu orang pasir tidak akan tahan dalam penghakiman Sampai demikian pembacaan kita Saudara-saudara Semua kita mengirimkan hidup yang penuh dengan sukacita Kesukaan dengan kebahagiaan Kesukaan cita, kebahagiaan hidup Bahkan menjadi cita-cita, menjadi dampak Dan tujuan hampir semua orang Kita ingin hidup Apapun yang kita kerjakan, kita usahakan Tentulah supaya kita bahagia Masmur satu yang kita baca tadi Menuntun kita Memberi kepada kita inspirasi Bagaimana bisa hidup bahagia di dunia ini Ada tiga hal yang dikatakan Sampu Masmur Pertama-tama Pintar-pintarlah bergaung Masmur ini Bila tidak dibaca dengan hati-hati Seolah-olah Menyuruh kita untuk tidak bergaung Membatasi interaksi dengan banyak orang Supaya tidak tercema Tetapi Kita semua adalah makhluk sosial Kita tidak bisa hidup sendirian Kita tidak kuat Dan tidak nyaman Bila sendirian Kita butuh teman Kita butuh kawan Nah sebab itu sedikit banyak Kita juga butuh beradaptasi Menyesuaikan diri Dengan lingkungan Dengan kawan Dengan keluarga Dengan orang-orang Yang mengitari Atau selalu kita jumpai Dalam hidup sehari-hari Kita tidak bisa hanya ingin menang sendiri Senang sendiri Kemudian merasa benar sendiri Kita butuh orang lain Kita butuh teman Dan seringkali Teman itu Tidak bisa kita pilih Seringkali kita tidak bisa memilih Lingkungan kita Orang-orang itu ada Di dekat kita Kita jumpai Dan kita juga sadar Sebagian perilaku kita dibentuk Oleh orang lain Oleh lingkungan Oleh sekitar kita Dan karena ini Masmur ini Menjadi tantangan Yang paling besar Bagi kita Saudara-saudara Apalagi di tengah-tengah Kenyataan hidup ini Kadang-kadang kita begitu sulit Membedakan Mana orang baik Dan mana orang yang tidak baik Mana orang jujur Dan mana orang culas Seringkali semuanya Hampir sama Dan karena itu Kita harus lebih berhati-hati lagi Masmur mengatakan Berbahagialah orang yang tidak berdiri Di jalan orang berdosa Yang tidak mengikuti nasihat orang masing Yang tidak duduk dalam kumpulan Kencengok Hati-hati Kalau kita tidak berhati-hati Nanti kita bisa jatuh dalam penghakiman Kita anggap Dia orang jahat Rupanya bukan Kita anggap dia Pencengok Rupanya bukan Kita anggap dia orang pasif Kita tidak dengarkan Rupanya bukan Atau sebaliknya Kita anggap dia baik Kita dengarkan nasihatnya Rupanya nasihatnya Menyesatkan Kita anggap dia benar Rupanya salah Nah karena itu Pesannya Pintar-pintarlah Bergaul Bergaulah Dengan penuh hikmah Dengan penuh kearifan Sudara-sudara Tetapi Kita juga diingatkan Karena sebagian kecil Atau sebagian Dan perilaku kita Dibentuk oleh lingkungan Oleh pergaulah Oleh kawan Dan kita juga sadar Apalagi anak-anak Remaja Betapa sulitnya Mengatakan tidak Kepada kawan Betapa sulitnya Mengatakan tidak Kepada seorang teman Karena itu Kita diingatkan Juga untuk Berhati-hati Dan arit Untuk Berteman Atau memilih teman Karena itu Kita juga tidak bisa Mengatakan Kita harus berteman Dengan siapa saja Karena Bisa jadi Itu akan membuat Kita seperti Nasihat si pemaskul Kita kejauh Tetapi kami pernah ingat Ada seorang remaja Yang bertanya pada kami Saya tinggal di lingkungan Yang tidak baik Apakah saya harus Menyendiri Teman-teman Di sekitar saya Di rumah saya Di sekolah saya Tidak baik Apakah saya harus Sendiri Disinilah masalahnya Menjadi sangat Rumit bagi kita Karena itu Sekali lagi Pintar-pintarlah Bergaul Pintar-pintarlah Berinteraksi Bagaimana kita bisa Bergaul Tanpa tercemat Bagaimana kita bisa Menjaga kemurnia Tapi tetap bergaul Dan disitu Menjadi tantangan Bagi kita Karena bila kita Tidak berteman Kita tidak bergaul Kita hanya Menyendiri Kita juga tidak Bisa bahagia Dalam hidup ini Yang kedua Bekerjalah Dan berbuah Sudara-sudara Untuk dapat bahagia Kita juga rupanya Harus bekerja Dan berbuah Banyak Makanan Minuman Segala yang kita Butuhkan Dalam hidup ini Uang Serikali Tidak tersedia Begitu saja Di depan mata kita Tetapi harus Usahakan Dicari Dengan Jerik lelah Karena itu Kita diajak juga Untuk bekerja Dan berusaha Dan berbuah Banyak Supaya bisa bahagia Sudara-sudara Orang yang tidak Bekerja Yang sama sekali Tidak mau Beraktifitas Dan berusaha Dan juga Bila semua Usahanya Tidak berhasil Kita juga Tidak bisa bahagia Karena itu Disini ada dua Kata kunci Bekerja Berusaha Dan yang kedua Berbuah Atau berhasil Sampu masmur Mengatakan Orang yang benar Itu Akan seperti Pohon yang Ditanam Di tepi Aliran air Yang daunnya Tak pernah layu Yang berbuah Pada musimnya Apa saja Yang dibuannya Akan berhasil Kita tidak perlu Membayangkan Itu terjangi Dengan sendirinya Bila kita Bersikap benar Kita akan Tumbuh Begitu saja Kemudian menjadi Subur Berbuah Dan semuanya Akan tersedia Sudara-sudara Kita diminta Untuk bekerja Untuk berusaha Dan kemudian Berbuah Banyak Sebab dengan Bekerja keras Dan berbuah Banyak Itulah Kita juga Berbahagia Dalam hidup ini Sudara-sudara Jangan hanya Beran-menangan Tapi juga Jangan hanya Bekerja saja Sebagian Sebagian orang Menangan-menangan Tetapi tidak Bekerja Tapi sebagian Lagi orang Bekerja Tapi tak punya Lagi angan-angan Atau mimpi Dan kedua-duanya Tidak bahagia Dalam hidup ini Sebagian orang Punya tujuan Tetapi Menghalalkan Segala cara Sebagian orang Memilih Cara Yang benar Tapi tak punya Tujuan Dua-duanya Tidak bahagia Dalam hidup ini Masmur ini Mengajak kita Berhikmat Bekerja Dan berkuat Memilih Tujuan yang Baik Dan benar Juga dengan Cara yang Benar Dan baik Mempunyai mimpi Dan bekerja Keras Mengujungkannya Bekerja keras Dan tetap Memelihara Mimpi Dan pengharapan Sudara-sudara Betapapun Kerasnya kita Bekerja Kalau tidak ada Harapan Kita juga Tidak bisa Bahagia Tapi bila Kita punya Harapan yang Begitu indah Tapi tak Bekerja Dan berusaha Mengujungkannya Kita juga Tidak bahagia Dalam hidup ini Kebahagiaan itu Ketika usaha Dan mimpi Dan harapan Kita Berjumpa Yang ketiga Apa pesan Sang Pemasu Taatilah hukum Taatilah hukum Dan sintailah Sudara-sudara Banyak orang taat Kepada hukum Tapi dengan terpaksa Dan karena itu Dia juga tidak Bahagia Melaksanakannya Ketika hukum Apalagi hukum Tuhan Yang tidak Hanya sebagai Paksaan Sebagai beban Maka kita Tidak akan Juga bahagia Dalam hidup ini Sebab kita Merasa Tersiksa Untuk hidup Secara benar Karena itu Kita lihat Sang Pemasu Berkata Siapa yang Berbahagia Mereka yang Hidup benar Mereka yang Mencintai Keadilan Mereka yang Mencintai Hukum Dan kebenaran Yang merenungkannya Siang dan malam Surah-sudara Disini kita Diingatkan Satu lagi Rupanya Kebahagiaan Itu adalah Konsekuensi Dari ketaatan Kecintaan Kepada hukum Dan kebenaran Di luar hukum Di luar moralitas Di luar kebenaran Kita tidak akan Menemukan Kebahagiaan Karena itu Jangan Mau tertipu Atau terkeco Tidak ada Orang jahat Yang bahagia Tidak ada Orang yang Melanggar Hukum Tuhan Yang bahagia Dalam hidupnya Karena itu Berkali-kali Dalam Alkitab Dikatakan Jangan iri Kepada orang Yang jahat Kenapa Karena orang Yang benar Seringkali Salah sangka Menganggap Orang jahat Itulah yang bahagia Yang senang Hidupnya Masmur hari ini Mengingatkan Kepada kita Kebahagiaan Itu tidak pernah Bertentangan Dengan kebenaran Dia merupakan Konsekuensi Dia merupakan Buat Dari hukum Dan kebenaran Itu Sebab itu Kita diajak Seperti Sipo Masmur Untuk Membayangkan Menghayati Hukum Tuhan Itu bukan Sebagai beban Sebagai Paksaan Tetapi Sebagai Tia Yang membuat Kehidupan Kita Tetap Terjaga Sebagai Cermin Yang membuat Kita selalu Mengenali Diri kita Sebagai Pelita Yang menuntun Perjalanan Kita Dan sebagai Rambu Yang membuat Kita tak Pernah Tersesat Kita menemukan Tiga kata Kunci Itu Dan itulah Yang hendak Kita rendungkan Dan kita Aplikasikan Dalam hidup Kita Kepada Semua orang Semua saudara Dan saya Yang merindungkan Kebahagiaan Hari ini Kepada kita Dilingatkan Rupanya Kebahagiaan Itu Adalah Buat Cinta Kasih Buat Pergaulan Yang baik Dan benar Kebahagiaan Itu adalah Buat Kerja Keras Buat Usaha Kita Dan Kebahagiaan Itu Adalah Buat Hukum Dan Kebenaran Ketaatan Kita Kepada Tuhan Karena Itu Siapa Di antara Kita Yang ingin Hidupnya Penuh Dengan Kebahagiaan Hari Demi Hari Pintar Pintarlah Bergaul Bekerja Keras Dan Berbuah Banyak Dan Taatilah Hukum Dan Kebenaran Tuhan Amin Ya Allah Kau tahu Kami semua Merindukan Hidup yang penuh Dengan Sukacita Dan Kebahagiaan Firman Hari Ini Mengingatkan Kepada Kami Supaya Kami Berhikmat Bergaul Berinteraksi Berkeluarga Berkerja Dan Bermasyarakat Supaya Kami Bahagia Kami Membutuhkan Orang Lain Supaya Hati Kami Bisa Diliputi Kebahagiaan Kami Tidak Bisa Hidup Sendirian Tuhan Kami Butuh Keluarga Kami Butuh Teman Kami Butuh Orang Lain Supaya Kami Bisa Gembira Dan Berbahagia Dalam Hidup Sebab Itu Ajarlah Kami Berhikmat Tapi Firman Lain Menyapa Kami Supaya Kami Berhati Hati Supaya Kami Bersikap Kritis Supaya Kami Tulus Agar Pergaulan Kami Interaksi Kami Dengan Sesalah Kami Justru Tidak Membuat Kami Jatuh Ya Tuhan Firman Menyapa Kami Bahwa Kebahagiaan Adalah Buah Kerja Keras Ketekunan Usaha Dan Hasil Karya Kami Karena Itu Tuhan Biarlah Kami Bekerja Berjeri Lelah Dengan Penuh Keikhlasan Dan Semang Dan Bantulah Kami Tuhan Supaya Semua Usaha Kami Berhasil Agar Hati Kami Gembira Dan Bahagia Karena Semua Yang Kami Lakukan Dengan Kerja Keras Dengan Ketekunan Dengan Ceripai Membuahkan Hasilnya Ya Tuhan Firman Kau Juga Menyapa Kami Bahwa Kebahagiaan Kami Adalah Buah Ketaatan Kami Kepada Tuhan Karena Itu Teguhkan Hati Kami Untuk Setia Ketaat Kepada Hukum Tuhan Ajarlah Kami Juga Untuk Menjunjung Dan Menciptai Hukum Hukum Menjadikannya Sebagai Pedoman Dalam Hidup Kami Menjadi Rambu Dan Petunjung Jalan Menjadi Sumber Inspirasi Dan Motivasi Kami Menjadi Cermin Bagi Kami Mengenal Diri Kami Ya Tuhan Ingatkan Kami Kami Tidak Bisa Di Hidup Bahagia Bila Kami Di Luar Tuhan Kami Melanggar Hukum Kami Melakukan Yang Jangan Karena Itu Tuhan Teguhkan Hati Kami Untuk Melakukan Semua Kehendak Tuhan Dalam Hidup Kami Yakinkan Kami Untuk Tetap Memilih Jalan Yang Lurus Dalam Hidup Kami Untuk Memilih Cara-cara Yang Baik Yang Benar Yang Sesuai Dengan Tuhan Kehendaki Betapa Tuhan Kebutuhan Kami Begitu Besar Betapa Penduhurnya Dan Mulianya Tujuan Tujuan Hidup Kami Ajar Kami Tuhan Untuk Menggunakan Cara Yang Benar Dan Yang Baik Mencapainya Memenuhi Kebutuhan Kami Beri Kepada Kami Kekuatan Untuk Itu Yang Tuhan Banyak Kami Doakan Kami Doakan Sebuah Hidup Keluarga Kami Rumah Tangga Kami Tuhan Berkatilah Berkati Anak-anak Kami Secara Khusus Kami Doakan Anak-anak Kami Dalam Usia Masa Remajanya Tuhan Jaga Mereka Dalam Pergaulannya Tuhan Bantu Mereka Memilih Yang Baik Dan Benar Dalam Hidumnya Tuhan Beri Kepada Mereka Kekuatan Mengatakan Tidak Kepada Yang Jangan Dan Penuhi Hati Mereka Dengan Suka Cita Menjadikan Masa Remaja Mereka Sebagai Masa Yang Paling Indah Dalam Hidup Mereka Yang Mereka Kenangkan Dengan Penuh Kebanggaan Jauhkan Dari Anak-anak Kami Tindakan Tindakan Yang Membuat Mereka Merasa Hampah Kecewa Dan Malu Berkepanjangan Bangkinkan Mereka Kepada Masa Depan Kami Doakan Ya Tuhan Semua Pekerjaan Kami Profesi Dan Bisnis Kami Tuhan Berkadilah Biarlah Semua Usaha Kami Yang Baik Dan Benar Itu Berhasil Tuhan Hidup Kami Semakin Sejahtera Kami Lebih Mampu Melakukan Begitu Banyak Yang Baik Dalam Hidup Ini Kami Kami Akan Bahagia Tuhan Dan Kami Bisa Menyenangkan Banyak Orang Menyenangkan Hati Tuhan Dengan Buat Pekerjaan Kami Secara Khusus Kami Doakan Geri Jamung Akabek Pici Saw Yang Sedang Berkubung Untuk Menempati Membangun Lahan Dan Bangunan Biliknya Berkaki Jaman Tuhan Yang Harus Berpindah Pindah Dari Satu Rumah Ke Rumah Yang Lain Untuk Beribadah Kepadamu Beri Kepada Mereka Ketahanan Stamina Semangat Ketegunan Dan Ketabahan Beri Kepada Mereka Suka Cinta Dan Satukan Hati Kami Tuhan Dengan Mereka Kami Doakan Jaman Yang Lain Secara Khusus Kami Doakan Sahabat Sahabat Kami Di Hakab Bibi Tila Dahlia Tahbun Bekasi Yang Sedang Dihambat Untuk Beribadah Kepada Tuhan Beri Kekuatan Yang Berasal Dari Tuhan Perhatian Khususus Lawan Mereka Tuhan Dan Bersama Samalah Dengan Mereka Dalam Masa Masa Yang Pergumulan Ini Terima Kasih Tuhan Berkati Gerijamu Kepi Serpong Ini Dalam Semua Kesaksian Pelayanan Dan Persekutuan Kami Juga Cita-cita Dan Usaha Kami Untuk Membangun Gerijamu Yang Lebih Baik Lebih Indah Di Sini Berkati Semua Yang Telah Kami Kerjakan Dan Satukan Hati Kami Untuk Memberikan Yang Terbaik Dari Hidup Kami Agar Mimpi Ini Tuhan Terujur Dan Nama Tuhan Dimulian Dengar Dengar Dengarlah Doa Kami Beri Nama Kristus Amin Dengar 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 Terima kasih.